ya udah lah kita mulai aja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai translation 5 sebelumnya itu saya mau review vocabulary dulu yang untuk minggu lalu ini vocabulary yang minggu lalu Mbak Napiah dengar nggak Mbak Napiah tapi udah buka pipitnya belum itu yang di halaman 2 Mbak sebutin 5 vocabulary yang Mbak ingat lagi yang kemarin itu yang nomor 1 itu write itu ya misalnya yang write itu ya itu kan hak asasi yang misalnya ya hak ya hak tapi saya bikin tulisnya benar terus Grandius Grandius itu buka putaran lapor itu iya right hak sudah ingat yang bukan salah aku mau pindah dulu disini rame ya udah pindah sana lah hehehe abur buru diskresionari ya diskresionari ya aku menegakkan konfiktion konfiktion hukuman kan misya bukan keyakinan kan misya hukuman iya ya hukuman saya tuh salah itu oke sampai enam aja Mbak keadilan oke tujuh ya lanjutkan Mbak Yeni atau bener mis lagi pindah tempat Mbak Desti yang lainnya mis iya 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 Translate vocabulary sini, ini punya yang hukum yang kemarin. Kan kita udah transit sama-sama. Sekarang kita review lagi vocab-nya. Sambung nomor 8, Mbak. Mbak Napi udah sampai nomor 7. Yang halaman berapa, Mie? 2. Halaman 2. Di PPT. PPT-nya nggak bisa dibuka ya, punya 2. Justice, Mie. Nggak bisa dibuka. Di PPT-nya, di Facebook, di Facebook. Dengar suara ini nggak? Dengar, Mbak Yen. Ya, mbak. Kita aja nih deh. Yang nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8, Departemen Keadilan. Terus yang 9, Investigator Pena... Investigator apa? Penyidik. Penyidik. Iya. Prosecute. Prosecute. Jaksa penuntut. Oke. Solisitor. Solisitor. Apa ya? Kayak itu juga namanya. Pengacara. Bener nggak, Mbak Nafia, pengacara? Solisitor? Oh, iya pengacara. Pengacara, Miss. Oke. Ress. Kayak attorney. Attorney. Oke, bener. Lanjut, Mbak... Mbak Yen, sampai nomor 15. Daitu Mbak Desti, siap-siap nomor 16 sampai 20. Oke, aku masukin ke chat-nya ya. Oke. Menangkap yang 12, Arrest, itu menangkap 13. Itu court. Oh, gila. Stay. Terus yang itu apa ya? Oh, negara. Statute ya. Statute. Statute apa? Negara. Yakin. Statute negara. Yakin. Statute bukannya statuta, Miss. Apa, Mbak Nafia? Enggak, 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 enggak. Aku kok ngisinya statuta itu apa, Miss? Undang-undang. Undang-undang, hukum. Oh, iya, iya, statuta. Statute. Oh, berarti? Aku ngisinya salah, dong. Aku ngisinya statu itu negara. State, state, masuknya ya. State itu negara. State, ini kan statute. Ya, ini kan beda. Ini kan statute. Statute. Tulisannya beda, Mbak. Undang-undang ya itu. Ini, ini sekurutnya. Undang-undang ya. Terus, yang itu, yang 15 Supreme Court, Mahkamah Agung. Oke. Mahkamah Agung, bener ya. Mbak Desti, nomor 16 sampai 20. 16 sampai 20. Ini, di conversation group. Gede banget, Miss. Iya, nih. Oke, oke, oke. Appeal. Prostitution. Gerpadize. Attorney. Oh, ya, kayak tadi ya. Appeal itu. Appeal itu. Appeal. Appeal. Oh, menarik. Naik banding, gitu modelnya. Oh, naik banding. Memohon, kali ya. Terus. Interpretasi itu. Interpretasi. Sambil dengarin kamu, Miss. Interpret. Interpretation. Apa, Mbak? Interpretasi. Itu penafsiran. Prostitusi mungkin itu logika itu, ya, Miss. Itu kok berlain sih? Prostitusi. Apa, Mbak? Apa, Prostitusi? Prostitusi. Yaudah, Mbak Napi ya bantu. Prostitusi apa? Prostitusi, ya. Prostitusi, kayak itu, loh. Pelacuran. Pelacuran. Prostitusi itu, bahasa Inggrisnya. Prostitusi, bahasa Indonesia-nya juga. Yang lain udah nggak tahu, kali ya, Mbak? Prostitusi. Ya, semuanya juga jilanya, loh. Prostitusi. Iya. Pelacuran. Pelacuran. Pelacuran, itu. Iya. Itu, sayangnya udah di ini ya, Miss, ya? Udah di... Udah di-share di grup. Dimasukin ke ini, nggak bisa. Oh, tadi udah di-reconfit itu. Terus, yang 19 ini apa, Miss? Apa namanya itu? Membahayakan. Geoperdice. Geoperdice. Membahayakan. Terus, nomor 20 terakhir, Mbak. Oke, pengacara, ya. Pengacara, ya? Atau, nih, Mbak. Silicitor, pengacara. Silicitor. Ini putih, eh. Tapi... Eh, susah, menurut. Menurutnya, Jaksan, salah, berarti ya. Kemarin, Jaksa itu apa? Silicitor, bentar, Mbak. Oke. Hai silisitor itu pelaku solisitor itu pelaku berarti tersangka terdakwa gitu ya pelaku kejahatan solisitor itu pelaku kejahatan pelaku ya pelaku kejahatan itu berarti solisitor itu bisa kayak terdakwa tersangka gitu beda gak? iya terdakwa suspeknya oh ini kan sudah di dalam sudah di dalam itu di dalam pengadilan iya suspek itu tersangka kalau tersangka kan masih belum jadi pelaku kan iya biasanya kan misalnya tersangka dia tersangka pembunuhan tapi belum tentu dia itu pembunuhnya karena dia masih sebagai tersangka nanti setelah pengadilan baru dia jadi pelaku kalau udah dijatuhin hukuman terdakwa 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 oke ya terdakwa ini lebih dari tersangka ya mis ya tunggu dulu tapi 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 solisitor kalau menurut Cambridge dia ini tipe pengacara nah itulah dia tapi kalau berdasarkan modus dia ini pelaku coba kita lihat Google Translate ya jadi rancukannya kita dari mana rancukannya dari modus beda-beda semua ya iya soalnya aku juga kan jadinya ada pelaku pelanggaran terus ada pengacara makanya pas aku waktu 1 klik aku mau disini untuk pengacara soalnya bingung juga tapi kalau di Google Translate juga dia pengacara mbak jadi so lawyer attorney solicitor council itu sama pengacara berarti kita karena udah 2 sumber yang mengatakan dia pengacara berarti kita lebih kedua itu ya berdasarkan kamu Cambridge sama Google Translate juga yaitu bilangnya pengacara berarti modul ini ada yang salah oke berarti kita ingat ya solicitor itu pengacara gimana oke mbak Mbak Desti mbak Desti mbak Desti ya oke solicitor itu pengacara ya ya apanya ya solisitor itu pengacara tapi kalau di Google ini pengacara player is lawyer itu kata lainnya sinonim iya sinonim bisa lawyer bisa terus attorney bisa council bisa advocate barister sama solisitor ini kalau menurut Google Translate eh ini saya copy paste ya eh kelihatan nggak nggak bisa juga yaudah langsung kita lanjut ke slide selanjutnya aturninya jadi apa nih aturninya coba pengantaran aturninya pengacara juga mbak Nafya oke oke udah itu itu kan yang pertemuan yang selanjutnya ini yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ada pasar perlindungan pilihan menjamin perlindungan anak dan lain-lain mbak Nafya kelihatan ininya PPT-nya itu yang halaman tiga mbak Nafya satu sampai lima mbak Yeni enam sampai sepuluh mbak DST sebelah sampai empat belas translate vocabularis nya itu ke bahasa Inggris kan kita udah pernah translate itu terus terima ya gak tau mbak kan di rumah mbak perlindungan perlindungan iya bener protection terus pilihan pilihan choice penjamin guarantee guarantee oh iya iya berarti protection lagi dong biar ingat ya oke lanjut mbak Yeni nomor enam sampai sepuluh yang enam amat itu child yang nomor tujuh beribadah atau agama itu PS saya itu yang kayak itu yang disana worship worship tersebut rahmat bathing dan yang yang mereka esah alb tiga iya terus ke asas manusia right human yukerite oke bener ya nomor 11 14 mbak deste ya apa 11 martabat banyak banget range 1 2 2 jadi mbak pake yang mana yang kit oh mbak desi kemarin gak masuk ya aku lebih kemarin masuk nih oh pertama itu gak masuk karena gak bisa gak bisa masuk ini lebih baik kali ini kalau martabat itu lebih ke yang value mungkin ya apa mbak tapi waktu itu aku value 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 apa itu yang value itu ada 4 range 1 2 value value nilai bukan mbak mbak martabat itu dignity lah dignity yakin iya haruskan yang terbit iya bukan respect itu harta jadi itu pertabat terbalik ya terbalik aduh ternyata ini pertabat ini gak sampai sampai ternyata ini tadi ini saya fokus ya udah berarti diulang ya, hardcard apa? yang di buku yang mana? kok bisa kebalik? kalau kita kemarin udah nyari kan berarti yang hardcard itu tunggu, tunggu sebawa angin dignity tuh hardcard, respect itu baru yang martabat yang udah kita pelajari kemarin ya nah yang ini one dignity hardcard, respect itu martabat mbak ini kan yang sesuai sama yang kita pelajari kemarin ini kan yang sesuai sama yang kita pelajari kemarin beribadah itu kemarin beribadah itu beribadah beribadah worship tapi kemarin kita pakenya make them practice their religion worship worship ibadah ini bisa ini juga vocabularynya ibadah worship tapi kemarin kita pakenya make his or her he or she sih practice their religion gitu mbak iya yah amrem yaitu digniti di Dignity Conscious Control Halo, kalau di Google Translate apa mbak? Harkat dan martabat Kalau misalnya kemarin kan mbak yang di translation 52 kemarin kan Kita pas translitenya, di Google Translate dignity and dignity ya kan Jadi kita ubah dignity and respect according to human beings Jadi dignity ini bisa harkat, terus respect ini martabat Jadi kan kenapa bisa jadi martabat gitu, respect itu kan menghormati Jadi ketika udah dihormati martabat dia itu ada gitu Dia bermatabat karena dia juga dihormati Jadi berarti miris seperti ini martabat ya? Iya Gimana mbak Napia? Berarti ini yang gini martabat ya? Oke masuk ke literature modul 5 ya Literature 1 Itu berarti gini aja Coba satu orang dibacain Itu udah saya topi Sambil nggak masuk semua ya Sambil kita dengerin pronunciation-nya ya Dibacain ini Bahasa Inggrisnya Oke Yang lain juga denger ya Iya Iya Selamat menikmati. 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 Nah, jadi kita cuma baca sekilas itu udah ngerti belum kira-kira maksudnya apa dari arti bahasa Indonesia-nya ini. Kalau cuma baca sekilas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. di slide nomor 6. fish. fish. fish ini ikan. kalau, kalau kata benda, above queues. bisa juga diartikan memancing, kalau dia kata kerja karena kan kalau fish memancing ikan jadi apa yang setelah memancing ikan dia dapatnya ikan, jadi fish juga itu, itu fish jadi fish ini bisa sebagai noun, bisa juga sebagai verb itu disitu iya kita lihat dari kata ini ya he was an old man who fish alone in the gulf stream he was an old man who fish kalau kita artiin dia adalah ini dia adalah orang yang tua apa kakek tua orang tua kenapa kakek tua orang dirilihan di ewan sendiri yang menggunakan penggunaan samparan yang kecil di anus seluk 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 berarti nomor satu ikan atau ikan itu noun kalau memancing dia verb kalau skif itu berarti perahu gulf itu teluk selamat menikmati selamat menikmati